Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Len Wat Dan di video kali ini kita akan mereview 4 karakter baru dari channel Genshin Impact Jadi kalau kalian tau Genshin Impact sebentar lagi bakalan keluar gamenya pada tanggal 28 September Dan gue udah gak sabar sekali guys ya Jadi kalau kalian yang juga gak sabar menunggu gamenya jangan lupa subscribe di channel gue Karena nantinya bakalan ada lebih banyak lagi konten seperti ini di channel gue Jadi tanpa basa-basi gue akan reaction trailer-nya dulu Trailer baru dari Genshin Impact ini udah keluar dari 31 Agustus Ya gue tau udah lama tapi ya kita bakalan reaction lagi Nanti bakalan ada bonus 4 karakter baru yang bakalan gue tunjukin di video ini Jadi tanpa basa-basi kita langsung liat videonya guys Kita liat ya seberapa epic sih Dan gue bakalan sedikit jelasin untuk video ini Tidak ada bonus 4 karakter baru dari channel Genshin Impact ini Ini seharusnya seharusnya golem ini tuh menjadi musuh kita di dalam game ya Kebanyakan ada orang beberapa dari Discord tuh bilang bahwa nanti bakalan ada path riding atau mount Tapi menurut gue sendiri pendapat gue ini gak bakalan direalistikkan guys Karena kenapa? Karena golemnya aja jalan lambat banget cuy Lebih lambat dibandingkan karakter utama kita yang bisa dash dan lari menggunakan stamina Jadi menurut gue kalau ini jadi riding pad atau mount Ini gak logis sih guys Tapi ya kita lanjut lagi Dan disini kalian bisa liat mapnya itu berbeda guys Dimana map ini sudah ada seperti Terjadi entah kenapa guys ya Retakan-retakan dan mak-mak-mak-mak dimana-mana dan hancur-hancur Nah orang di Discord guys juga berteori bahwa Kalau kalian pernah main Genshin Impact di CBT-CBT sebelumnya Kalian pasti mengetahui kalau world itu punya level guys Jadi world level 1, level 2, level 3 dan seterusnya guys Jadi kalau world level 1 itu monsternya bakalan levelnya di rata-rata 10 gitu Kalau misalnya kalian worldnya naik level di level 2 Nantinya monster-monster di world kalian tuh bakalan levelnya lebih tinggi cuy Contohnya di level 10-20 dan rata-rata seperti begitu Nah katanya nanti kalau kalian mencapai satu titik dimana world kalian udah max level atau gimana World terrain kalian bakalan berubah dan kalian bakalan masuk seperti dunia seperti ini Jadi dunia kalian tuh bakalan berubah seiring dengan progres kalian ya Masuk ke dalam story di dalam game Genshin Impact guys Dan itu menurut gue keren banget cuy Jadi kita lanjut But until the Abyss has engulfed the thrones My war with destiny Will see no end Your highness Our plan to weaponize the dragon Has been impeded Dan disini, ini adalah orang jahat Lumine Oke, gue bakalan potong sedikit Di awal permainan kalian bakalan disuruh pilih Menjadi karakter cowok apa cewek Jadi disini dilihatkan bahwa Lumine Kita itu memilih karakter yang cowok cuy Jadi kalo misalnya kalian milih karakter yang cewek Nah, nantinya kalian bakalan berpindah posisi cuy Yang cewek jadi cowok, yang cowok jadi cewek guys Disini, si cewek ini Kalo misalnya kita pilih karakter cowok Si cewek ini bakalan ikut fraksinya si Ice Mage atau orang jahat tersebut guys Dan kita sampe sekarang masih belum dikasih informasi Mengapa si cewek karakter adik kita ini, si Lumine Mengikuti fraksi jahat Jadi kita lanjut ceritanya Dan disitu ada Paimon pastinya Kami akan berkumpul, kawan-kawan Tapi bukan disini Bukan sekarang Bukan sekarang Kami akan bertemu di akhir perjalanan ini Setelah apapun tersebut Pada akhir perjalanan kita Kemudian Kau akan memahami Sampai semuanya terselesaikan Kamu bakalan mengerti Anjir Keren banget itu Thrillernya Oke kita lanjut ke Ini ya Karakter baru guys Karakter baru Ada 4 karakter baru Jadi game nya belum keluar Tapi udah keluar karakter baru Dan ini 4 karakter nya Menarik banget guys Jadi Kalian siap? Kalo gue sih udah tau karakternya Cuman gue belum liat Gue udah first reaction karakternya Bentuk-bentuk karakternya Oke gue udah tau Elemen nya gue udah tau Cuman gue belum tau Cara mereka bertarung coy Jadi Kita bakalan reaction pertama kali Cara mereka bertarung Kalian siap? Let's freaking go Ini adalah karakter utama Ini mirip hantu Cina guys Namanya kalo ga salah Chi Chi guys Chi Chi Balut Pian orsi Toh Kouk Suat BUN Kayakku Kejutan basic attack nya cuy ini sama jurusnya guys sama di oke jadi masalahnya dalam karakter itu misalnya karakter tipe air api, petir udara itu kalau misalnya karakter terlalu banyak kita bakalan memilih satu guys yang paling baik contohnya kalau misalnya S S kalau misalnya gua udah pake yang cowok pake pedang S itu siapa ya gua udah lupa namanya tapi kalau misalnya itu skillnya lebih bagus daripada si karakter ini kita bakalan cuma pake satu guys kebanyakan sih kalau misalnya kita kan bisa memainkan empat karakter gitu kan empat karakter kalau misalnya kalian sudah kalian sudah memilih satu karakter yang S itu kalian gak bisa bukan gak bisa sih bisa, kalau kalian mau main empat-empatnya S guys juga bisa cuy cuman di game ini yang paling penting itu adalah ketika kalian melawan monster itu adalah kombo kalian cuy dimana elemen-elemen itu sangat berfungsi di game ini dan untuk menciptakan kombo itu kalian memerlukan hero-hero atau karakter-karakter dengan elemen-elemen yang berbeda guys ya jadi contohnya contohnya cryo ketemu api dia bakalan menghasilkan kayak kayak elemen ledakan gitu kan cryo ketemu petir nanti dia juga ada efek-efeknya juga cryo ketemu angin juga ada cuy yang paling gak bagus tuh cryo ketemu air sih sebenernya oke kita akan lanjut guys untuk tipe SC masih bisa masuk ya oke ini adalah karakter yang paling gue tunggu namanya ada Trey Ching dia adalah swordsman elemen petir dia dia macem lightening flash lihat ulti-nya lihat ulti-nya guys l video gratis kantor oke Oke, kalau misalnya untuk tipe petir, itu lebih sulit lagi kalian memilih, cuy. Oke, first of all, kalian punya Lisa, ya kan? Itu mbak-mbak yang gratis pada saat kalian pertama main game, kalian sudah dapatkan Lisa. Itu salah satu karakter yang sangat gratis dan menurut gue bisa dibawa sampai ke lumayan mid game, guys. Walaupun dia gratis itu, dia kuat banget. Lisa, oke. Satu Lisa. Terus kalian punya Rager. Rager itu juga sama, cuy. Dia pengguna one hand great sword, dia juga kuat, cuy, tipe petir. Jadi, kalau misalnya skill catching itu tidak terlalu berguna untuk kombo, walaupun dia akan masuk ke dalam sistem gacanya, nggak bakalan banyak orang yang bakalan ngeluarin uang untuk dapetin dia, kecuali kalau kalian suka karakternya dan kalian punya uang yang lebih, kalian bisa gacal, guys, ya. Oke, kita bakalan lanjut ke hero selanjutnya. Tapi, kecing adalah hero yang paling gue tunggu, sih. Gue bakalan mainin dia nantinya. Pastinya, cuy. Oke, next adalah Mona. Pertama, gue liat Mona ini. Gue kira Mona adalah apprentice dari Lisa. Karakter yang gue barusan sebutin tadi. Tetapi, ternyata, guys. Mona itu datangnya kalau gak salah dari Liyue Harbor, ya. Atau gak tau, kan? Oke, Mona, dia pada awalnya, gue kira dia bakalan pakai elemen tepir. Tetapi, ternyata dia elemen air, cuy. Air, oke. Air lebih GG, guys. Karena banyak sekali orang yang menggunakan Barbara sebagai healer. Jadi, susah menggantikan Barbara. Nah, orang bakalan berpikir dua kali. Apakah skill si cewek ini lebih berguna daripada skillnya heal darbaran? Oke, kita liatkan sini. Oke, kita liatkan sini. Mungkin dia tipe water attack, ya. Oke, hero terakhir adalah Sukro. Dia adalah tipe angin. Yang kalian tau Jadi kalo kalian tau Karakter tipe Angin yang cowok Fenty Fenty itu menurut gue Gak terlalu berguna Apa gue yang gak terlalu suka Tapi menurut gue gak terlalu berguna Gue lebih milih Lumine karakter utama kita Dengan elemen angin Jadi kalo kalian yang gak tau Karena terutama kita itu bisa ganti-ganti elemen Bisa ganti geo Geo sama anemon Ammoni Entah apalah itu tipe angin Untuk sekarang ya Tapi nanti ke depannya pasti bakalan bisa ditambah lagi Ini adalah tipe angin Ini adalah tipe angin Ini dia A.O.O juga Mirip sama Fenty Ganti 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 Di battle guys Oke Jadi itu aja Karakter-karakter yang baru coy Di Genshin Impact Menurut kalian karakter mana yang paling bagus diantara 4 Tadi kalo menurut gue Gue adalah team Keqing guys ya Hashtag team Keqing Jadi Kalo kalian yang suka dengan video ini Dan udah gak sabar Jangan lupa Seperti yang gue bilang Jangan lupa subscribe di channel gue Karena nantinya bakalan ada banyak video Genshin Impact kedepannya di channel gue So that's it for this video Kalau kalian suka jangan lupa di like video ini dan share ke teman-teman kalian Yang nantinya bakalan bermain Genshin Impact juga guys Jangan lupa guys 28 September Kita bakalan memulai pertualangan kita di dunia Genshin Impact So thank you and I'll see you guys in the next video Sub indo by broth3rmax